Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi bertemu di part 2 masih dengan saya, Novita, untuk fungsi pengorganisasian ya, kita lanjut untuk pengorganisasian ke definisi dulu apa ya definisi pengorganisasian di manajemen keperawatan pengorganisasian ini merupakan fungsi kedua di manajemen keperawatan yang meliputi bagaimana mengidentifikasi struktur manajemen untuk melengkapi pekerjaan membedakan proses komunikasi dan mengkoordinasikan orang waktu dan pekerjaannya masing-masing maka berdasarkan definisi itu kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan adalah bagaimana menentukan struktur organisasi menentukan job desk dan yang sering kita lihat adalah bagaimana menentukan metode asuhan keperawatan yang cocok baik, kita mulai dari struktur organisasi tahu semua ya, struktur organisasi itu begitu tuh harus ada orang yang diatasnya harus ada bawahannya struktur organisasi itu akan memperlihatkan bagaimana cara suatu tim, suatu kelompok itu bekerja ini akan terlihat bagaimana hubungan formalnya dari tiap individu di berbagai posisi yang berbeda di dalam organisasi komponen di struktur organisasi itu ada apa aja ada relationship and chain of common ada span of control, managerial level, sama centrality kita lihat satu-satu pada yang pertama relationship and chain of common ini kita akan melihat di poin yang ini adalah bagaimana rantai komandonya kadang tuh kita suka lihat ya rantai komando kalau lihat struktur organisasi itu ada garis lurus, ada garis putus-putus apa bedanya garis lurus sama garis putus-putus garis lurus itu menyatakan hubungannya adalah hubungan atasan dan bawahan ini hubungannya hubungan antara kewenangan untuk memberikan untuk pengambilan keputusan siapa yang berada di rantai paling atas siapa yang paling bawah posisi ini akan menentukan status dan kewenangan yang dimiliki kemudian span of control disini ngapain coba kalau span of control oh sorry saya tambahkan lagi untuk di apa namanya rantai komando ini ada garis lurus dan garis putus-putus garis lurus tadi sudah ya kalau garis putus-putus itu adalah hubungannya garis koordinasi bukan garis komando aduh nah yang kedua tentang span of control di span of control ini apa yang dilihat dia membedakan antara di tiap-tiap struktur organisasi gitu disini di span of control di suatu organisasi ini manager harus punya kemampuan untuk membedakan mana sumber daya misalnya kalau kita di ruang rawat ya berarti perawat mana yang oke perawat mana yang dia bisa menyelesaikan tugas dengan baik level-level organisasi yang mana yang mesti diselesaikan gitu semakin banyak orang yang berada di dalam satu tim maka semakin besar juga kemampuan tanggung jawab manager untuk melingkupinya yang berikutnya adalah managerial levels nah disini semua orang manager juga harus paham dia ada di level managerial yang mana kalau di beberapa kuliah sebelumnya mesti sudah ada kalian sudah akan tahu top manager middle manager dan lini manager yang terakhir tentang centrality centrality ini akan melihat pada sentralnya itu ada di mana tentang penambilan keputusan yang pas di satu organisasi nah ini masih ada hubungannya dengan pentingnya adanya struktur organisasi di satu organisasi it frees the manager and individual workers to concentrate on their respective role and responsibility orang-orang akan tahu dia bekerja di bagian apa tanggung jawabnya dia seberapa besar dan kewenangannya dia seberapa luas kalau kita nggak tahu pekerjaan kita di mana posisi kita apa kita mungkin bisa jadi akan melakukan pekerjaan orang lain yang sebetulnya itu bukan tanggung jawab kita untuk menyelesaikannya struktur organisasi ini juga akan membantu mengkoordinasikan semua aktivitas di organisasi sehingga usahanya usaha yang diberikan akan efektif dan meminimalkan konflik struktur organisasi juga akan mencegah adanya double job di antara satu orang kadang kan kita nemuin ya yang kalian aktif di organisasi kalian akan tahu itu kan harusnya tanggung jawabnya PJ seksi A bukan tanggung jawabnya saya sebagai seksi B gitu nah dengan adanya struktur organisasi yang jelas job desk yang jelas maka itu akan diminimalisir dan dengan adanya struktur organisasi juga akan memperlihatkan pada siapa dan kepada siapa dia bertanggung jawab jadi akan jelas kalau ada kesalahan yang dibuat dia tahu yang salah siapa harus ke siapa saya bertanggung jawab dan dengan siapa saya bertanggung jawab gitu kemudian yang berikutnya ini tentang hubungan organisasi ada dua pada dasarnya ada hubungan formal dan hubungan informal sorry hubungan formal itu yang terkait dengan struktur yang formal yang ada di dalam organisasi yang di dalamnya termasuk kewenangan manajerial tanggung jawab dan akuntabilitas untuk yang informal biasanya sih ini sifatnya lebih general gitu ya enggak enggak jelas-jelas banget gitu mungkin kadang tuh senioritas gitu kalau di kita masih mempengaruhi ini jadi informal relationship jadi walaupun di struktur itu enggak terlihat bahwa misal yang senior itu kewenangannya lebih rendah tapi pada hubungan sosial kita tetap harus mempertahankan hal ini baik untuk berikutnya adalah tentang nih diagram diagram yang dibuat kita sudah akan melihat seperti yang tadi diperlihatkan organisational chart is a line drawing that shows how the parts of an organization are linked kita akan lihat kan kalau kita lihat struktur organisasi kalian bisa lihat di sumber yang lain atau sekarang sambil googling gitu contoh-contoh struktur organisasi akan kelihatan dia tuh struktur organisasinya bentuknya seperti apa nah kalian sudah akan bisa lihat ada garis putus-putus ada garis tembel ada garis lurus sok itu akan dilihat bedanya hanya ada di tiga hal ini kewenangan tanggung jawab dan akuntabilitas enggak lebih nah untuk tahu macam-macam struktur organisasi bisa dilihat di halaman 317 sampai 319 ini untuk buku nursing management punyanya Marquis Houston yang terbitan terakhir 9 edition sudah saya cantumkan juga sebelumnya saat pertemuan pertama tinggal dibuka macam-macam struktur organisasi bisa dilihat kalian bisa baca kelebihannya apa kekurangannya apa apa yang bisa dilihat gitu nanti silahkan dipelajari kemudian ini tentang budaya organisasi yang terpenting dalam fungsi pengorganisasian adalah tentang budaya organisasi apa sih budaya organisasi itu beberapa definisi menyebutkan budaya organisasi adalah nilai yang dimiliki oleh organisasi nilai dan perilaku yang diakini oleh suatu organisasi kalau dalam hal ini rumah sakit yang dia tuh kelihatan oh oke kalau di Muhammadiyah tuh budaya organisasinya begini kalau di rumah sakit yang lain budaya organisasinya tuh begini gitu budaya organisasi itu mencakup apa saja harapan dari organisasi pengalaman filosofi nilai yang dipegang bersama-sama terus self image interaksi di dalamnya dan harapan ke depan semua itu tergambar dalam budaya organisasi gitu nah hal yang lain di dalam apa tuh hal yang lain di dalam fungsi pengorganisasian adalah tentang metode penugasan asuhan keperawatan tetapi saya tidak masukkan di kuliah ini karena untuk topik metode asuhan metode penugasan asuhan keperawatan sudah akan kalian bahas lebih detail di small group discussion gitu ini terakhir untuk pengorganisasian sama dengan sebelumnya silahkan kalau ada yang mau didiskusikan sok post your question in forum discussion kita akan berdiskusi pelan-pelan forum diskusi kita buka lama agar yang join bisa lebih banyak dan kita gak gak terburu waktu harus mantengin terus di forum diskusi tapi saya buka sepanjang blog berjalan biar kita bisa berdiskusi lama gitu ya terima kasih semuanya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh